Gua berlatih itu bro, tiap saat. Gimana caranya supaya kalau gua kenal orang, gua mengesampingkan ekspektasi gua terhadap orang itu. Misalkan gua butuh apa, tapi yang penting gua kenal dulu masalah nanti. Gua mau ngapain sama dia, gua minta maaf dia itu belakangan. Yang penting niat gua bertulus, kenal dulu aja. Dan itu gua lakukan. Misalkan gua kenal sama salah satu CEO yang menurut orang susah banget di reach. Itu awalnya mulai dari gua dateng ke acara dia, gua kasih kartu nama. Abis kasih kartu nama gua WhatsApp, plus gua DM, plus gua email, tiga kanal. Dan dia bales di DM, thank you for reaching me out. Let's meet and I'm interesting about your movement at stock. Nah itu salah satu, dan gua seneng banget dibales gitu. Dan ketika gua tanya, mas kenapa mau ketemu sama saya, orang biasa gitu. He's a giant gitu. Because you're persistent. Oh, oke. You reach me, my email, lu hajar gua lewat WhatsApp, hajar gua lewat DM. And I respect that. It means, lu serius. Nah, jadi gua belajar dari situ, bro. When we try to meet someone yang kita bener-bener call. Sekalian lu jelasin ke temen-temen, lu ngehajar itu bukan kayak ngebelas ke WA kan. Hari ini lu email, hari ini juga lu WA, hari ini juga. Nah, jangan sampai dia orang mikir, dia orang mikir persisten tuh. Jangan sampai yang penonton. Terus dulu. Iya, ada gradually. Iya, kalau nggak salah selang dua hari lah. Selang dua, tiga hari gitu. Tapi ketika gua ketemu hari itu, gua kasih kartu nama. Dan dia kasih kartu nama dia. Pertama yang gua lakukan, selang cuma dua, tiga jam gua WhatsApp dia. Selang dua hari, gua email dengan bahasa yang lebih formal. Selang selanjutnya gua DM. Nah, disitulah di DM itu dia bales gitu. Jadi, ternyata gua belajar not just a content ya. But then, konteks. Konteks dalam komunikasi. Jadi, unkens. Ya, itu sih. Itu sih. Itu bro. Tuju. Bro, ini udah... Oke. Good. So, gua akan speak singkat dulu. Karena gua akan kasih kesempatan teman-teman untuk bertanya. Jadi, gini guys. Dari pihak gue, tips untuk networking itu sebenarnya simpel banget. Banget, banget, banget. Kalau lu pengen dikenal sama orang hebat, Lu gak usah kenalan sama orang hebatnya. Tapi kenalan sama lima orang atau sepuluh orang yang terdekat sama orang hebat. Kenapa? Karena lu perlu mempelajari dulu orang hebat yang lu pengen kenalan. Karakternya apa? Frekuensi cara berpikirnya gimana? Cara dia melakukan kolaborasi, cara dia melakukan meeting, cara dia berkenalan, itu gimana? Nah, kalau... Itu satu. Kedua, misalnya, kita sebut aja Mr. X. Dia adalah sebuah pengusaha top di Indonesia. Dan yang sering nongkrong sama Mr. X, Topan. Gua mendingan recepin Topan. Gua bisa belajar dari Topan. Gua bisa kenalan sama Topan. Karena kemungkinan untuk Mr. X ingat gue, Itu probability-nya sangat-sangat-sangat kecil. Tapi, kalau Topan yang merekomendasi, Bos, lu harus ketemu sama Suril, Dia gak akan pernah lupa. Betul, betul. Iya, kan? Dan itu butuh kesabaran. Betul. Lu harus menciptakan sebuah kepantasan. Lu harus menciptakan... Ultimately, real networking is about function. Sisanya, it doesn't have value. Persahabatan, persaudaraan, itu yang paling penting. Saatnya lu network, Teman-teman, kalau lu punya udang di balik bakwan, Yang lu aja ngomong udah tahu. Yang lu aja ngomong udah tahu. Jangankan lu ngomong, lu cuma text, Halo bro, dia udah tahu. Ini ada apa? Tidak. Tidak. Sub indo by broth3rmax Tidak. Sub indo by broth3rmax